Perjuanganmu belum usai, wahai perjuang Ada aku, doa kami dan jutaan lainnya Hai virus covid, kamu pergilah Kau takkan pernah menang, karena kami bangsa pejuang Kami ucapkan terima kasih, atas pengorbanan selama ini Untuk kami dan negeri ini Kau selalu katakan, kami bekerja untuk kamu Kamu tetap di rumah untuk kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV di mana pun anda berada Kembali lagi bersama saya Wahyu di acara Lugas Gerbek Hari ini saya kebetulan lewat di salah satu komplek Komplek yang ada di daerah Taman Krakatau Kebetulan lewat ternyata ada orang ramai-ramai Begitu saya samperin Ternyata sedang ada melaksanakan kegiatan vaksinasi gratis dari perusahaan pelayaran Seperti apa vaksinasi ini dan seperti apa prosesnya atau sasaran-sasarannya Langsung aja kita tanya-tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV Tadi saya sudah sedikit mengelas ada apa sebenarnya di sini Dan dari perusahaan apa sebenarnya yang melakukan Ramai-ramai di sini Informasinya ada vaksinasi gratis yang dilakukan oleh PT Pelayaran tersebut Dan saat ini saya di samping kiri saya Sudah ada owner dan asistennya di sini Seperti apa maksud dan tujuannya Dan dari pelayaran apa sebenarnya Mari langsung kita tanya Selamat siang Ini tadi saya lewat Sebelum-sebelum Suara merah Saya gerobok Ini gak apa-apa ya Saya gerobok Terus ternyata memang di sini sedang melakukan vaksinasi gratis Kalau boleh tahu Ini dari perusahaan apa Selamat salam Nama saya Dewi Pak Udin Perwakilan dari PT Pelayaran Tosan Banyu Biru Di samping kiri saya Bapak Dalpasara selaku owner PT Pelayaran Banyu Biru Dimana pada hari ini Kami sesuai dengan tujuannya Sesuai dengan tujuan Yang pertama Ingin mensukseskan program pemerintah Yaitu Mengenai vaksinasi Yang kedua Mungkin kami juga Memberi kesempatan kepada masyarakat Dalam hal ini mungkin Semua pada tahu Tempat vaksinasi sangat terbatas Khususnya di sini yaitu Yang mengadakan proses mas Bersama kosek Peringin turun Kebetulan ada Kesempatan pada hari ini Dan kami ingin Membantu program Mensukseskan Vaksinasi COVID-19 Itu aja Pak Tadi siapa Pak Namanya Pak TB Mahudin TB Mahudin Sebagai Asisten Sebagai asisten Asisten Baik Pak kalau saya boleh tahu Pak Bapak disini Sudah membantu pemerintah Untuk melakukan vaksinasi gratis Betul ya Artinya untuk membantu Supaya memang Rata Vaksinasi gratis Terus Kira-kira Pak Kalau saya boleh tahu Ini sasarannya kemana aja Pak Tidak Pak Sasarannya ke Masyarakat Kumpungan wilayah kerja Kita di kantor Di kantor sini atau Di sini Sama anak sekolah Juga lagi butuh vaksin juga Jadi sasarannya itu Ada anak sekolah juga Dan Masyarakat yang ada di sekitar Kita di kantor Jadi Kantornya kalau boleh tahu Alamatnya di mana nih Sahabat Ulus TV Kebetulan kita lagi ada di komplek Naman Krakatau Blok H3 Nomor 3 Waramin Purung Serang, Banten Jadi Memang alamat kantornya Di sini Dan memang Kembagiannya Suatu komplek ini Berarti Pak Barang lebih kalau boleh tahu Berapa sifat datanya 200 orang Jadi 200 orang itu berikut Anak sekolah Atau beda lagi Bukan anak sekolah Jadi memang 200 orang ya Itu sudah mengikuti Anak sekolah Terus kalau saya boleh tahu Kira-kira Kedepannya seperti apa Sifat untuk membantu Adanya pemerintah Adanya Dengan vaksinasi Yang pertama Vaksinasi gratis ini Terus kira-kira Langkah depannya Akan ada Seperti apa lagi Atau ada jadwal-jadwal lain Selain ini Silahkan Pak Insya Allah Untuk sementara ini Kami Mempunyai Rencana ya Kalau untuk saat ini Saat ini Apa namanya Gelombang pertama Mungkin Kita ambil Pelajaran dari sini Ternyata banyak Masyarakat Yang masih Belum Mendapatkan Vaksinasi Untuk itu Insya Allah Rencana kedua Kita buka gelombang kedua Dengan kuota yang lebih besar Dengan tujuan mudah-mudahan Masyarakat ini Minimal 90% Sudah vaksinasi Mantap Itu aja Luar biasa Terus kira-kira Pak Ini Pak Sebelum ini Ada gak sih Kembagian masker Atau ada rencana Ada Ada program yang sudah Pernah dijalankan Pak Sebenarnya untuk program itu Baru ini atau Sebelumnya sudah ada Sebelumnya sudah ada Sudah ada Program Yang ternyata Apa contoh Misalkan Kembagian masker Terus kedua Mengenai Sosialisasi Penanganan Atau Memutus Mata rantai COVID-19 Itu sebelum sudah ada Cuman kalau untuk Vaksinasi itu sendiri Alhamdulillah Baru Gelombang pertama Pada hari ini Yang insya Allah Ada gelombang kedua Gelombang ketiga mungkin Mantap Luar biasa Pak Semoga Dengan Dengan Adanya seperti ini Makin maju Perusahaan Amin Amin Dan semoga Pemerintah pun Memperhatikan Jadi memang Perusahaan Suasta Perusahaan Suasta Peduli Terhadap Vaksinasi Gratis Dan bahkan Sampai 200 Orang itu kan Luar biasa Terus Pak gini Pak Perusahaan Ini tuh Bergerak di bidang Apakah Takutnya bingung nih Pelayanan Ini kan Identif dengan kapal Berlayar Seperti apa sih Pak Kalau boleh tahu Kita agak sedikit Ini masuk ke dalamnya Gimana Pak Mengurus Keagianan kapalnya Oh jadi Jadi mengurus Keagianan kapal Jadi Ketika Ada kapal luar Berarti ya Kapal asing Kapal lokal Jadi mengurus Keagianan Sertifikasi ya Sertifikasi kapal Untuk berlayar Jadi gitu Jadi siapa tugas tv Siapa tahu Di sini ada Ada pos kapal juga Bisa dibantu Oleh Bapak Berarti pesan ini Bisa ya Jadi memang Semoga Rezeki yang didapat Menjadi berkah ya Pak Amin Untuk membantu masyarakat Baik ini Closing statement Pak Terima kasih waktunya Dan saya minta Closing statementnya Baik dari owner Atau dari asistennya Untuk Himbawan kepada masyarakat Atau pesan Kepada masyarakat Seperti apa Langkah-langkah Untuk Covid-19 ini Menghadapi Covid Silahkan Pak Mungkin dari kami Yang pertama Untuk Himbawan untuk umum ya Bagi masyarakat Yang belum vaksin Kami himbawan untuk Dipaksinasi Dipaksin Sesuai dengan Tempat yang Terah disediakan Khususnya oleh pemerintah Yang kedua Kita wajib Untuk Menghindari Wabah ini Dengan cara 5M ya Itu Memakai masker Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi Mobilisasi Masyarakat Mungkin itu aja Pak Baik Bapak sekarang Pak ada pesan Pak Untuk masyarakat Seru Kantor dari Kesehatan Kesehatan Kelompokan Lanteng Di mana Kami Tim Dari KPD Diminta oleh Perusahaan Pelayaran Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Di PT PBB Untuk Melaksanakan Vaksinasi Kruk Kapal Beserta Masyarakat Yang belum Divaksinasi Yang di Sekitar Kantor Perusahaan Pelayaran Tersebut Itu Pesannya Mungkin Ya mudah-mudahan Dengan istilahnya Kedepannya Mudah-mudahan Banyak perusahaan-perusahaan Mempeduli Akan Pelaksanaan Vaksinasi Ini Dan Karena mungkin Ya Yang akan datang Ini sebagai syarat Syarat Perjalanan Syarat Syarat-syarat Kebutuhan Buat sehari-hari Itu mungkin Terima kasih Himbauan Kepada Masyarakat Mungkin Akan Mudah-mudahan Akan Bertambah Akan Lebih Menyadari Akan Perlunya Vaksinasi Untuk Mendukung Pemerintah Agar Istilahnya Kasus Dari COVID-19 Ini Segera Ter Apa ya Teratasi Teratasi Dengan Baik Sehingga Istilahnya Kita Bisa Hidup Normal Lagi Seperti Biasa Dan Itu Mungkin Terima kasih Semoga Harapan Kedepannya Usaha Perusahaan Suasta Lainnya Bisa Membantu Seperti PT Pelayaran Persona Baju Biru Ini Dan Semoga Apa Yang dilakukan PT Perusahaan Ini Akan Dapat Balasan Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Dan Maju Menjadi Sukses Perusahaan Itu Aja Acara Lugas Berupak Hari ini Nantikan Acara Acara Lugas Berupak Lainnya Saya Waifir Mansyah Dan Pak Daud Serta Pak Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai